Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dalam suasana pandemi jadi saya pengen sedikit share tentang karambit yang saya dapatkan melalui tutur dari tuho silik saya sendiri yang kedua dari salah satu guru karambit saya dan beberapa penuturan dari tuho silik jadi karambit minang itu menurut penuturan salah satu guru silik saya mata bagian yang tajam itu hanya di dalam saja, di luar tidak di dalam saja yang tajam tiap saya dapat informasinya seperti memainkannya seperti biasa dihaiden dulu, disembunyikan dulu disembunyikan ini tidak ada pakemnya dimana dia harus disimpan yang penting user pengguna tahu dimana letak karambit tersebut maksudnya begini kalau pun melayang langsung cabut langsung satu bisa tutar atau bisa langsung langsung dari bawah pusat tarik ke atas oke memegang karambit seperti yang kebanyakan kita pakai ada yang memegang karambit seperti ini tapi salah satu penuturan dari guru karambit saya beliau lebih menyarankan menegang seperti ini kenapa begini postingan saya sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah memperlihatkan sedikit aplikasi karambit ketika karambit masuk disembunyikan di dalam kerja sekitar beberapa tahun yang lewat saya pernah posting itu di akun youtube saya karena dengan posisi begini menyimpan lebih mudah alasan guru guru saya alasan satu guru saya tadi dan yang kedua lebih cepat dibuang jadi ketika saya makan sudah sedikit jadi ketika selesai eksekusi nampingnya bisa langsung dibuang itu menurut penuturan posisi saya jadi begini salah satu yang ditunjukkan yang diajarkan kepada saya cara menerang karambit itu begini ada juga yang begini tapi bagian yang menyerang bagian yang ditajang bagian yang digunakan untuk menyerang itu adalah sisi dalamnya mungkin sekian dulu sedikit penuturan saya tentang karambit sepanjang pemahaman saya yang saya dapatkan dari foto sila saya oke satu lagi tersinggal bahwa dalam bahasa minangnya jalan nyopai tidak bisa ditakok artinya kemana karambit ini akan menyerang tidak bisa ditebak yang pertama yang kedua tidak digunakan di awal pertarungan sama sekali tidak digunakan awal pertarungan ini hampir rata ini hampir yang saya dapat bahwa sila senjata dalam sila itu digunakan terakhir terakhir ketika sudah tidak ada jalan lagi atau memang sudah memang harus keluar karambit itu walaupun dia keluar dia dengan menggunakan sistem kejut sistem kejut karena ketika menghadapi lawan dengan senjata yang lebih panjang sila orang sila lebih mengandalkan dulu yang ada di badan mereka contohnya yang dipakai oleh mereka seperti data atau sarung atau bahkan bagi siliknya sendiri oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat assalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati